Bapak, hidupkan adik bukan Bapak! Bapak, adik hidupkan! Bapak dulu, Bapak dulu! Saudara, seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Asahan, Sumatera Utara, tewas dibunuh di Malaysia. Kejadian menimpa TKW tersebut membuat keluarga bersedih dan berharap bantuan pemerintah untuk mempercepat proses pemulangan jenazah. Rasa sedih dan duka tampak jelas di wajah Sri Dewi memandang foto putri bungsunya ke Sumah Hayati Aulia Sirait, wanita warga desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara ini. Tak menyangka jika kepergian putrinya tersebut mengadu nasib bekerja di Malaysia akan berakhir tragis. TKW berusia 14 tahun itu sudah lebih kurang satu tahun bekerja di Malaysia bersama kakaknya. Dirinya dikabarkan tewas dibunuh pada Rabu kemarin. Pelaku pembunuh tersebut diduga seorang pria yang juga TKI asal Indonesia yang tinggal bertetangga dengan TKW tersebut di perumahan Sarawak, Kelang, Malaysia. Hingga kini orang tua dan keluarga masih menunggu kepulangan jenazah TKW tersebut ke tanah air. Keluarga sangat berharap agar pemerintah Indonesia dapat membantu pemulangan jenazah TKW tersebut bersama kakaknya dikarenakan tidak memiliki biaya. Terungkapnya kejadian menimpa TKW tersebut berawal beredarnya sebuah video di media sosial seorang kakak menangis histeris melihat adiknya tewas dibunuh di perumahan Sarawak, Kelang, Malaysia. Sedang kasusnya hingga kini masih dalam penanganan pihak kepolisian di Raja Malaysia. Sudah sejauh mana, Bang, pemulangan jenazah alamat rumah adik kita? Menurut informasi, akan ditangani sama pihak dari Kerajaan Malaysia. Akan dipulangkan, tapi masih proses rekonstruksi di sana. Jadi orang itu terkendala di situ. Jadi menurut orang itu, kami berharap supaya ketiga-tiganya itu sama termasuk jenazahnya dipulangkan. Dan mohonlah dipermudah dengan keapa ini. Dan kami berharap juga kepada pemerintahan Indonesia lah khususnya bisa membantulah supaya mereka bisa kembali ke Indonesia. Dia menyewahlah, menyewah satu bilik di sana. Jadi di dalam bilik itu ada lima, kamar itu ada lima bilik di situ. Jadi di samping itu pelaku ini lah ini, samping bilik ini berdampingan. Jadi mungkin pigi yang dua ini didengarlah oleh si pelaku. Dugaan ini ya, didengar sama pelaku. Bahwasannya dilihatnya ada satu yang tinggal, itulah dimanfaatkan sama pelaku. Bapak hidupkan adik bukan bapak. Bapak hidupkan. Bapak hidupkan. Terima kasih.